Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel aku yang paling oke nah sekarang hari ini aku mau bahas video tentang review review perlengkapan makan warna pink ini perlengkapan makannya perlengkapan makan aku aja warna merah jambu jadi ada sendok ada piring ada mangkuk ada cangkir dan lain-lain nanti aku akan bahas harganya dan belinya dimana yang pertama di depan aku banyak ya perlengkapan makanan warna pink yang pertama aku mau kasih tau itu piring piring warna pink ini piringnya terbuatnya dari plastik jadi kalau buat makan anak aku anak-anak pokoknya aman jadi gak akan pecah piringnya tuh jadi piring plastik ini dijualnya satuan ya mam aku belinya offline gak online jadi di toko grabar dekat rumah aku piringnya itu harganya murah mam jadi warnanya pun macam-macam cuman aku cuma ambil warna pink aja mam karena aku suka warna pink jadi satu piringnya itu harganya 4500 nah ini dia kuat ya mam ya aku udah beli piring ini udah 3 tahun ya mam tapi dia kuat jadi bisa menahan panas dan juga dingin gitu jadi kuat banget nah yang pertama piring ya mam ya sekarang yang kedua masih piring juga mam nah ini dia piringnya dan piringnya cantik ya mam ya dia kayak bentuk bunga gitu lucu dan dia tuh agak bentuknya agak cekung ke dalam ya mam ya jadi dia bisa buat tempat yang ada kuahnya gitu tidak tumpah ya mam nah seperti ini lucu kan ya mam ya ini aku juga belinya offline juga gak online dia harganya satu piringnya itu 5500 nah ini tuh dia juga kuat mam nah karena ini bahannya plastik ya gak beling jadi aman buat anak-anak juga oke ini yang kedua ya mam masih piring dan yang ketiga aku juga punya piring juga piringnya itu bolong-bolong seperti ini mam nah ini masih warna pink ya tuh lucu kan dia ini lebih seperti kayak piring rotan gitu ya mam ya jadi kalau sendiri kita ada acara cuman kita gak sempet buat nyuci-nyuci lama gitu mam bisa dipakai ini jadi nanti di atasnya itu dialasin kertas minyak buat tempat makanan gitu ntar habis dipakai kertas minyak dibuang dan ini gak kotor jadi gak usah nyuci lagi deh mam praktis kan ya nah piring piring semi rotan ini aku belinya perlusin ya mam ya jadi perlusinnya itu 30.000 nah seperti ini warna itu macem-macem ya cuma aku ambil yang warna ambil aja lalu selanjutnya aku punya ini ini namanya apa ya ini namanya piring kecil ya atau lambar ya jadi piring kecil ini ini aku suka pakai buat tempat sambal atau tempat lauk ya mam ya lauk yang kecil-kecil juga ya yang dikit gitu ya nah ini tuh dia aman juga buat anak-anak ya jadi aku gak pernah punya peralatan yang blink-blink kalau buat anak-anak karena rentah untuk pecah nah ini kalau piring ini harganya satunya itu kalau gak salah ya aku sih lupa ya mungkin 800-1000 ya mam ya aku beli satunya ini aku beli 2 tuh itu kan terus selanjutnya ini mam aku suka banget loh ini masih sama kayak tadi piring kecil lambar cuma dia bentuknya hard mam tuh lucu ya dia juga bisa buat tempat sambal dan buat lauk yang gak terlalu banyak ya mam ya tuh bisa juga dikasih air dalamnya kalau misalnya ada yang mau kuah-kuah cuma isinya sedikit ya mam gak banyak tuh lucu kan bentuk hard ini piring ini harganya satunya 9.000 tuh ya lambar kecil ya mam lucu kan aku paling lucu banget suka warnanya nah next selanjutnya itu ada mangkok mangkok kering mangkok biasa ya mam ya tapi ini mangkoknya itu bahannya dia jadi microwave ya mam jadi kalau misalnya kita mau manasin sayur atau lauk di dalam magic comb itu dia bagus gak apa-apa maksudnya plastiknya itu aman dimasukin ke dalam magic comb jadi gak usah dimasukin ke plastik anti panas lagi langsung dimangkok ini gak apa-apa karena plastiknya itu ramah ya bisa dipakai buat di dalam pemanas gitu ini mangkok mangkok ini harganya berapa ya mam ya aku lupa ya aku lupa ini bedanya berapa oke ini ya mangkok lalu selanjutnya tadaaa masih mangkok kecil tapi ini lucu gambarnya hello kitty tuh 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 lucu ya mam ya jadi ini juga mangkok kecil aku beli dia sepaket isi 2 gitu ya mam ya harganya itu kalau gak salah aku beli dua ini Rp50.000 aku belinya di Carver ya Carver atau Jayan aku lupa aku beli sepaket ini Rp50.000 harusnya gak segitu ya mam ya cuman nih karena karakter hello kitty emang biasanya lebih mahal ya dia menang di karakternya jadi dua aku beli gini dia bisa buat cetakan agar juga emang lucu ya bisa buat tempat sambal juga bisa buat makan anak-anak juga yang kuah-kuah nih lucu kan ya mam ya tuh lucu sekali dia merknya teknoplas aman juga kalau misalnya dimasukkan ke dalam pemanas gitu kalau untuk menasin apa lauk atau apapun ya jadi aman plastiknya oke next selanjutnya aku punya cangkir cangkirnya warna pink nah ini cangkirnya dia cangkir biasa ya mam ya cuman aman aja buat anak-anak aku daripada dia pakai gelas sampai pecah jadi pakai ini cangkirnya warna pink cangkirnya itu harganya satunya sama kayak kering yang tadi ya mam ya 4.500 tuh aku punya 2 kunci ya warna pink lalu next selanjutnya punya cangkir juga tereng tapi cangkirnya lucu bentuknya dia kakinya seperti ini mam tuh ini ya jadi ini lucu kalau buat tempat minuman-minuman gitu ya mam ya terus kalau buat tamu juga masih cantik ya mam ya buat tamu tuh cangkir ini 2 ada kakinya cangkir ini harganya dijualnya satuan ya mam ya harganya itu satunya 6.500 kalau gak salah aku agak-agak lupa aku agak ingat ya 6.500 satunya aku belinya offline juga gak online cuman kalau di online pasti ada ya mam ya ini namanya cangkir apa ya cangkir kaki mungkin seperti ini mam lalu yang terakhir aku punya sendok nah dari tadi kan udah ada piring udah ada mangkok udah ada gelas sekarang ini ini sendoknya ketinggalan nah ini namanya sendok kolkadot yang memiliki warna merah jambu tapi selain merah jambu ini juga ada warna hijau kalau gak salah warna merah dan warna biru ya mungkin ya aku beli warna pink jadi satu set ini harganya 80.000 mam 80.000 ya aku belinya waktu itu juga offline juga gak online aku belinya toko berapa juga karena cari warna pink itu susah ya di online pun agak jarang jadi aku selihatnya aku aku langsung beli nah ini terdiri dari 4 item ya mam isinya yang pertama itu ada sendok besarnya seperti ini tuh sendok besarnya mam lalu yang kedua ada sendok kecilnya sendok kecilnya lalu yang ketiga ada garpu besar tuh ya lalu yang keempat ini ada pisau pisau buat potong roti bisa ya mam potong daging kayaknya gak kuat ya ini potong roti aja nah seperti ini mam ya tuh ada pegangan gitu ada tempatnya lucu ya mam aku suka banget nah kayaknya segitu aja ya review peralatan makan aku yang warna pinki-pinki ini ya nanti kemarin aku udah pernah review perlahat wadah sayur pink ya mam ya nah ini aku review peralatan makan pink nanti kalau ada perlengkapan lagi yang warna pink yang perlu aku review nanti aku review ya oke sekian aja dulu video buat hari ini kalau ada saran atau ada masukan nanti tolong tulis di komen ya dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya agar aku tambah semangat bikin videonya untuk kalian semua terima kasih sudah menonton semoga terinspirasi semuanya selamat menikmati bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati